assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel lebih kucoy teman-teman kali ini saya akan mencoba membuat meja dapur ya meja dapur dengan ketebalan cor 7 cm tapi kita bisa menggunakan plan 7 atau 8 cm jadi nanti playnya bisa tipis ya jadi kelihatan minimalis Oke disini saya sudah memobok temboknya ya agar nanti cor bisa masuk ke dalam tembok agar lebih kuat dan temak saya juga udah menyiapkan kaki-kakinya seperti ini ya saya juga udah memasang kakinya untuk tumbuhan cornya ya saya memasang kakinya dengan mata miring agar line nanti bisa lebih tipis Oke disini papan untuk cor sudah dipasang ya sudah dengan ukuran dan disini saya akan melapisi dengan GRC untuk bawahnya ya agar nanti hasilnya lebih rapi untuk bawahnya oke ini kita lubangin GRC nya dulu ya untuk bak cucian yang akan kita pasang jadi temen-temen bisa menyesuaikan ya lubangnya sesuaikan dengan bak cucian yang temen-temen beli oke kita sudah lubangin ya untuk tempat cuci piringnya sesuai dengan ukuran tempat cuci ini piring yang temen-temen beli Oke sekarang kita udah lubangin ya Oke seperti ini ya guys GRC kita pasangkan GRC agar nanti eh pas cor kita lepas lapisan bawahnya sudah halus ya tidak usah kita aksi lagi oke sekarang kita akan merakit besinya sebelum kita menancapkan besi kita udah por dulu ya kecil-kecil aja kita kasih jarak 10 send yang agar besi saya menggunakan besi 8 mili untuk pengocoran ini oke kita pasangkan besi kita pasangkan besinya dulu ya cara ke besinya seperti ini temen-temen oh iya temen-temen disini eh saya memberikan jarak ya untuk cornya kita kan mau kecebalan 20 cm untuk cornya tapi eh kita disini pasangkan rank kira-kira dua sentinan ya temen-temen tujuan kita pasangan ring agar nanti cornya seperti ini temen-temen eh kalau cornya nanti di atas ini terus nanti ada sekonengan dua senti jadi nanti ketebalan di sini cuma lima senti ya temen-temen ketebalan cor depan nanti tampak cor depan itu eh lima senti jadi nanti tampak cor depan sekitar lima senti dan cor di belakang tetap tujuh senti tujuannya apa nanti agar setelah pemasangan granit ketebalan list-list plainnya itu bisa minim untuk list plain nanti bisa tujuh atau delapan sentian ya tampak depan tampak belakang tetap kita kuat dengan cor tujuh senti seperti itu temen-temen ya jangan lupa temen-temen juga siapkan lubang untuk ini ya untuk selang kompor gasnya kita udah siapkan nah pemasangan seperti ini temen-temen jadi kita di depan ini kita udah siapkan kayu ring tebal dua senti ya supaya cor depan nanti lima senti di belakang tetap tujuh senti jadi kuat oke temen-temen ini besinya udah di rangka ya dalam rangka besinya seperti ini ini yang bagian untuk ke bawahnya ya temen-temen ini untuk selang kompor gasnya oke jarak dari tembok kalau sebelumnya temen-temen sebelumnya temen-temen ini belum di dindingnya belum ada keramiknya kita pakai 60 temen-temen sebelumnya temen-temen oke untuk bak cucian kita beri ini ya agar tidak terkenal baru kita sesuaikan kita sesuaikan dengan bag cucian yang kita beli ini nah pembuatan cor untuk meja dapur ya korealnya seperti ini oke ini pas ke proses pengecoran ya teman-teman jadi hasilnya seperti ini ya disini ada seperti ini ya karena ada rendangan ada atas bawah antara waktu jika rendang kompor itu berbeda jadi saya menggunakan triplek untuk tempat kesnya ya ini hasilnya teman-teman setelah kita buka sponsornya hasilnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat hasil bawahnya seperti ini ya ini ada space nya ya teman-teman bisa lihat ini kisaran lima cm ya yang di atas lima cm yang di bawah sekitar dua cm ini lebih tergantung dari rank yang untuk pengganjal pengganjalnya ya teman-teman jadi ini nanti pada saat kita pasang granitnya nanti bisa plan lebih tipis ya agar lebih kelihatan elegan jadi nanti kalau pasang keramik atau granit di meja ini untuk plan untuk plan ini bisa 7 cm ataupun 8 cm ini ada lubang ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat ini hasil lubangnya sesuai dengan pak cucian yang teman-teman beli ya aku ingin lihat seperti itu ya teman-teman oke sekian saja video kali ini buat teman-teman yang ingin membuat mie cinta pura sederhana mungkin video ini bisa membantu ya oke terima kasih sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati